oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semua dan apa kabar dengan dashboard prakerjanya nah disini banyak banget yang bertanya teman-teman kita kenapa sih insentif yang mau cair tiba-tiba menjadi gagal atau menjadi berwarna merah statusnya tetapi tertulis membutuhkan ulasan pelatihan dan ketika teman-teman buka insentif teman-teman itu juga bakal muncul keterangan seperti ini nah insentif tanggal sekian-sekian gagal dicairkan isi review dan rating pada pelatihan sebelumnya agar kamu bisa menerima insentif cek FAQ untuk info lebih lanjut oke kita akan bantu menjawabnya teman-teman karena ini juga pernah terjadi di gelombang sebelumnya pada tahun 2020 oke nah jadi teman-teman semua sebelum video ini dilanjut alangkah baiknya teman-teman bisa dong ya klik tombol subscribe dan teman-teman aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman merupakan orang pertama yang menonton video ini oke dan paling penting kalian jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya oke terima kasih yang sudah subscribe ada beberapa teman kita yang telah atau mau menerima insentif dari prakerja namun disayangkan insentifnya itu digagalkan jadi teman-teman mengenai review dan rating ulasan itu guys pada platform pelatihan kalian itu dipastikan pasti kalian sudah memberikan rating dan ulasan pada platform mitra pelatihan kalian terbukti bahwasannya sertifikat kalian udah muncul di dashboard dan juga jadwal insentif kalian udah muncul di dashboard nah jadwal insentif nggak akan muncul di dashboard sebelum teman-teman memberikan rating dan ulasan pada platform mitra pelatihan kalian Jadi udah paham kan ya disini kenapa terjadi keterangan seperti ini ya teman-teman Yang pertama karena adanya fitur terbaru boleh kalian cek di bagian fitur terbaru apakah bagian tulis ulasannya udah berwarna biru atau belum Nah terus yang kedua ya guys gak akan mungkin jadwal insentif muncul kalau teman-teman belum memberikan rating dan ulasan di pelatihan yang teman-teman pilih Karena ada beberapa alur dan tahap serta proses dalam kartu prakerja ini Oke jadi teman-teman semua dipastikan kalau kalian udah memberikan rating pada pelatihan juga kalian udah memberikan rating pada dashboard prakerja pelatihan kalian udah 100% Dan kalian telah menerima jadwal insentif yang paling penting ya teman-teman tiba-tiba muncul keterangan seperti ini Artinya terjadi kesalahan sistem untuk semua teman-teman yang akan cair insentifnya pasti dashboardnya seperti ini kalian cek aja deh Kecuali teman-teman yang masih lama cairnya atau teman-teman yang udah cair insentif sebelumnya Ini khusus untuk teman-teman yang mau cair insentifnya yang akan cair insentifnya Kalian cek aja pasti dashboard kalian seperti ini Nah itu secara menyeluruh ya teman-teman secara menyeluruh untuk teman-teman yang akan cair insentifnya Jadi pastikan ini terjadi karena adanya kesalahan sistem teman-teman semua Nah kalian gak perlu khawatir ini juga pernah terjadi di tahun 2020 pada kartu prakerja Ya guys dan mereka yang merupakan peserta prakerja hanya bisa untuk menunggu aja sampai statusnya itu berubah kembali menjadi sedang diproses Jadi teman-teman gak perlu khawatir intinya kalau insentif kalian gagal cuma satu alasannya Yaitu data pada rekening kalian gak sesuai pada data prakerja kalian Seperti itu teman-teman kalau masalah review dan rating pasti udah kalian berikan sebelum jadwal insentif ini muncul di dashboard teman-teman semua Bener kan? Jadi kalian gak perlu khawatir intinya kalau semua udah sesuai dengan tahapannya Seperti yang aku jelaskan pada video sebelumnya Maka kalian tinggal tunggu aja nanti bakal berubah kembali Ya guys status kalian menjadi sedang diproses Setel hilang deh keterangan ini Kalau memang teman-teman semuanya udah sesuai Seperti itu teman-teman semua oke Nah jadi kalian gak perlu khawatir ditunggu aja Dicek terus menerus secara berkala dashboardnya Semoga segera hilang keterangan ini dan pastikan pada dashboard kalian di bagian tulis ulasannya sudah kalian selesaikan Alias disitu udah berwarna biru dimana kalian telah memberikan rating dan ulasan di dashboard prakerja teman-teman semua Seperti itu ya guys Oke jadi intinya gak perlu khawatir Insentif tetap akan cair Pantau terus dashboard kalian dan perhatikan juga Rekening kalian terutama e-wallet Jangan sampai lock out teman-teman semua oke Nah intinya siapa aja yang bakal cair insentifnya Ya guys yang mendekati tanggalnya itu pasti seperti ini nih Pasti muncul nih keterangan ini oke Semoga ini bermanfaat Kalian share ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga gak khawatir Ya guys semoga ini membantu teman-teman semua Menjawab pertanyaan teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe, like dan juga teman-teman komen di bawah Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan teman-teman semua oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!